Intro Mengarah kepada panduan yang Andri berikan bahwa dalam hal mengatur pengeluaran kita fokuskan kepada kebutuhan yang primer dulu, keseharian, yang memang menopang kehidupan kita gitu ya Andri ya. Nah, dilemanya saat ini kita semua lagi ada, lagi dikondisikan untuk work from home sama learning from home. Mau tidak mau, kebutuhan utama kita tanpa kita sadari biayanya bertambah. Kadang-kadang bosen sedikit, kita pesan makan. Internet bisa nyala seharian karena semua orang bekerja di rumah. Listrik nambah karena AC nyala. Jadi, mungkin memang bukan sesuatu yang sifatnya lekseri, tapi memang kondisi yang mengakibatkan kita seperti itu. Nah, ini gimana caranya kita menyiasati, ditambah lagi dengan apa yang saat ini terjadi, karena kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia, kita dikenal sebagai komunitas yang senang bergotong-royong ya. Kita dihadapkan dengan kondisi bahwa ada banyak orang-orang di sekitar kita yang memang ekonominya kena dampak, penghasilannya berkurang, atau bahkan tidak ada sama sekali. Dan sebagai orang yang memang menjadi bagian dari komunitas Indonesia, kita kepengen ikut ambil bagian. Kita memberikan bantuan, kita kemudian mendukung lokal bisnis, dan lain sebagainya. Nah, waktu kita mengalokasikan dana, ini kan sebetulnya tidak ada di dalam ranah kebutuhan utama, kebutuhan primer. Tapi karena dinamika yang terjadi adalah pesan makan itu ya untuk makanan juga, untuk keseharian kita juga, gitu. Nah, ini gimana ya, Andre? Kita mungkin lebih bijak supaya kita bisa bertahan untuk jangka waktu yang panjang nih. Jadi, kita nggak cuma sekedar menopang orang-orang di sekitar kita dalam periode waktu singkat, tapi kita masih bisa bertahan bersama-sama mendukung mereka dalam periode yang lebih panjang ke depannya. Baik, ya. Makanya itu menjawab tadi. Karena memang kita harus hitung ulang ya, kembali ke ngitung dana darurat. Bisa bertahan beberapa bulan. Kalau kita sudah mengkalkulasi cash flow primer saya ini, contohlah sekian juta. Nah, begitu ketahuan sekian juta untuk primer, oke. Kita coba stick dengan budget ini, dan kita utak-atik. Memang beberapa pengeluaran akan meningkat. Seperti tadi pemakaian kuota, kalau Bapak dan Ibu mungkin tidak pakai internet, yang belinya beli-beli kuota saja. Listrik juga akan meningkat karena mungkin AC, lampu, nyala ketika kita sehari-hari di rumah. Kemudian pengeluaran-pengeluaran makan tadi. Dan memang betul, Kak, akan sangat mempengaruhi juga spending habit kita ya. Spending habit kita akan berubah di kondisi kayak gini. Makanya itu, di primer tadi, kalau Bapak-Ibu concern melihat poinnya, sebetulnya adalah ada poin-poin yang memang si primer tapi bukan untuk kita. Yaitu perpuluhan, mungkin kita juga ngelakuin sedekah yang kita rutin lakukan ke entah kita supporting panti asuhan atau orang-orang mungkin yang di luar sana yang mungkin bergantung sama supporting kita ini. Bantuan keluarga. Kemudian food and groceries bisa kita shifting ya sifatnya. Biasanya kita belanja, kita masak sendiri. Ini tergantung preferensi. Kalau preferensinya mungkin simple untuk tidak perlu memasak, kita bisa manfaatkan jasa delivery. Karena perlu Bapak-Ibu tahu dan pahami, memang di setiap uang yang kita dapat, setiap benih yang mungkin kita terima, itu ada benih juga yang harus kita tanamkan atau kita taburkan ke tempat lain. Jadi, di kondisi kayak gini, jangan berhenti untuk menabur benih, jangan berhenti untuk menyalurkan berkat-berkat ke orang-orang yang memang membutuhkan. Makanya itu kondisi-kondisi orang-orang tadi mesti kita klasifikasikan di dalam pos pengeluaran primer tadi. Nah, jadi jangan, please jangan denial kalau mereka membutuhkan kita. Jadi, please jangan selfish juga untuk memegang erat-erat emergency fund kita, nggak mau spending dan sebagainya. Karena spending kita itu adalah income-nya orang lain. Spending yang kita lakukan adalah income orang lain yang mungkin mereka berjualan ke kita. lokal bisnis, kemudian beberapa kebutuhan-kebutuhan yang memang harusnya kita spending. Nah, triknya gimana? Triknya kalau tadi memang kita suka yang praktis, yaudah kita beli makanan jadi. Kemudian, yang penting kita budgetin ya. Makanan jadi, food grocery, size minggu harus habiskan berapa. Sebulan harusnya budget segini cukup. Kalau kita bukan geng atau bukan tim yang suka makanan jadi, kita tim-tim memasak, oke. Triknya kita manfaatin promo-promo dari marketplace, dari payment point, yang memberikan promo-promo untuk kita menggunakan jasa mereka di kondisi-kondisi seperti ini. Karena banyak sekali. Jadi, promo-promo itu contohnya kita bisa beli bundling, beli dalam hitungan grosir, gitu kan. Beli cukup banyak. Kita hitung, oh ternyata sebulan saya butuh, keluarga kami butuh beras 25 kilo. Yaudah, beli langsung daripada tiap minggu beli 5-6 kilo. Nah, jadi bisa memakai promo-promo seperti itu. Dan ingat kembali ke tadi, bagian primer itu sebenarnya bukan hanya menopang kebutuhan kita saja, tetapi ada kebutuhan orang-orang lain yang memang harus kita support. Jadi, keep doing that, lakuin benar-benar di kondisi seperti ini. Ya, guys, kembali kepada apa yang selama ini kita selalu diingatkan dan juga memang prinsip Alkitab yang kita pegang ya, bahwa memberi itu jauh lebih membawa, membawa apa ya, membawa containment dibandingkan kita menerima. Jadi, di waktu seperti ini, kalau memang kita di dalam kondisi yang mampu, dan kita punya proporsi cash flow kita sudah cukup aman, begitu ya, Andre ya, tidak ada salahnya kita tetap setia mengambil bagian untuk menabur di kehidupan orang lewat media apapun. Benar, Andre? Betul, Kak? Ya. I'm sure banyak yang menerikan juga diberkati juga. Sedikit saja mungkin tambahan lagi tentang saran-saran apa sih yang bisa mungkin diberikan oleh Andre dalam hal pengelolaan keuangan bagi para pengusaha di tengah-tengah masa krisis seperti ini. bagaimana mereka bisa bernavigasi supaya keuangan yang sedang bergejolak mungkin di dalam perusahaan mereka tidak terlalu banyak mempengaruhi keuangan yang harus mereka kelola juga di dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan keluarganya. Ya, baik. Untuk pengusaha ini memang cukup komplikatif, kita harus dilihat dari banyak sisi. Karena stakeholder dari bisnis ini kan bukan cuma para pengusaha itu sendiri sebagai pemilik bisnis. Tetapi ada juga karyawan, kemudian ada juga customer, ada juga supplier, dan mungkin pemerintah yang memerlukan sumbangsi pajak dari bisnis kita. Maka dari itu kita mesti, Bapak-Ibu pengusaha mesti sangat wise menyiapkan kondisi ini. Please lihat banyak sektor dan maksudnya lihat banyak sisi dalam membuat keputusan dan siapin juga plan A, plan B terhadap bisnis Bapak dan Ibu. Yang pertama, cek juga kondisi emergency fund tadi. Kalau emergency fund di perusahaan biasanya rataitannya dengan yang namanya current ratio atau liquidity ratio. Nah, itu istilah-istilah di akuntansi itu sangat bisa membantu Bapak dan Ibu mengenali seberapa kuat emergency fund Bapak-Ibu di bisnis. Nah, setelah itu restrukturisasi hutang sudah pasti kalau misalkan Bapak dan Ibu bisnis yang memiliki hutang, please contact orang-orang bank atau kontak jasa profesional untuk menemani. Bapak dan Ibu bernegosiasi menurunkan bunga, menurunkan jicilan, menurunkan angsuran, dan beberapa hal lainnya yang mungkin bisa dilakukan. Nah, habis itu komunikasikan juga ke internal. Karena bisnis kita nggak ada apa-apanya kalau karyawan kita ini juga pada sakit-sakitan, kemudian pada bermasalah keuangannya. Nah, kayaknya dalam kondisi kayak gini akan muncul banyak hal baru yang bisa kita lakukan dalam mengelola bisnis mungkin akan muncul banyak inspirasi-impirasi. Oh, kalau kondisi kayak gini berarti saya harus menyiapkan runway sepanjang berapa bulan, berapa tahun. Kalau kondisi kayak gini saya harus menyiapkan cadangan gaji. Karena bisnis contohnya yang manufacture harus tetap datang untuk produksi. Sementara penjualannya mungkin bisa jadi menurun. Nah, tapi untuk bisnis-bisnis yang sifatnya pariwisata, rumah makan, perhotelan, Bapak dan Ibu dapat kesempatan cukup oke karena ada insentif dari pemerintah untuk PB1, PB2, untuk pajak itu. Itu ada di kebijakan atau stimulus perekonomian yang disampaikan oleh Pementerian Keuangan. Juga Bapak-Ibu yang bisnisnya sektor ekspor-impor akan sangat terbantu dengan kebijakan yang akan diambil dalam 6 bulan ke depan. Ada juga di stimulus perekonomian yang disampaikan oleh Pementerian Keuangan. Di berita-berita banyak boleh dicari dan dimanfaatkan stimulus itu supaya mengecilkan biaya. Karena salah satu stimulusnya adalah melonggarkan pajak impor, meringankan biaya masuk, dan beberapa lainnya. Jadi di kondisi-kondisi itu Bapak dan Ibu perlu lebih detail lagi melihat banyak sisi sebelum membuat keputusan bisnis. Tapi yang paling penting memang Bapak dan Ibu harus senantiasa memperhatikan internal tadi. Internal dan beberapa lama bisnis ini harus jalan. Karena seperti tadi Pester pernah singgung, kita nggak boleh hanya fokus untuk memikirkan halal jangka pendek pendek dan melupakan halal jangka panjang. Jadi dua hal tadi harus kita siapin. Karena kalau kita bersikap jangka pendek, saya perusahaan saya bulan ini merugi. Saya harus ngapain? Oke. Ambil keputusan juga dengan mempertimbangkan jangka panjangnya juga. Baik, berarti seperti apa yang selama ini kita seringkali pelajari di gereja ya? Tentang prinsip madu dan susu, yaitu madu tentang jangka panjang, susu tentang jangka pendek, kita harus bisa memperhatikan apa saja yang perlu kita simpan dan apa saja yang perlu kita habiskan. Karena memang susu kalau disimpan malah basi. Malah akhirnya ujung-ujungnya nanti membawa sesuatu yang tidak baik bagi kesehatan kita. Baik itu kesehatan kita secara individu maupun dalam kesehatan kita secara keluarga. Terima kasih banyak. Mungkin satu hal lagi mewakili teman-teman yang mungkin mendengarkan atau menyaksikan topik ini. Tapi mereka ada dalam kategori cukup muda, mereka masih puliah atau sedang mempersiapkan diri masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat dan seterusnya. Kira-kira apa saja yang kita bisa pelajari dari masa-masa krisis seperti ini untuk mempersiapkan diri ke depannya. Just in case, mungkin kita going through another crisis dan seterusnya. Kira-kira apa yang kita bisa pelajari dari masa krisis ini di dalam pengelolaan keuangan. Contohnya tadi cash flow, ada primer, kewajiban, sekunder, ada tabungan dan investasi. Kira-kira apakah yang diperlukan adalah sistem budgeting pada saat membuat sebuah sistem budgeting bagi pengelolaan keuangan sendiri, apakah budget tersebut harus diberi nama seperti primer, sekunder, dan segala macam atau diberi nama untuk budgetnya itu sendiri. Misalnya budget pensiun tadi atau budget kalau mereka mau berkeluarga, mereka akan taruh budget pendidikan anak dan budget operasional rumah tangga dan seterusnya. Mungkin bisa dikasih tips sedikit buat teman-teman generasi muda yang akan mempersiapkan diri untuk kehidupan mereka di masa yang kandang. Baik. Nah, sebetulnya ini bisa juga dipakai buat generasi muda yang mau masuk ke penduduk masyarakat, buat bapak, ibu, atau teman-teman yang mungkin posisinya sekarang single dan mungkin mau persiapkan fundasi finansial untuk keluarga maupun yang sudah berkeluarga. Jadi, buat semua hal, ini bisa dipelajari. Nah, triknya ada tiga hal atau kita perlu tahu tiga hal. Yang ini, tiga ini kalau kita susun menjadi sebuah segitiga. Itu namanya basic triangle. Jadi, kita harus tahu yang pertama current financial statement. Jadi, kondisi keuangan finansial atau kondisi keuangan, kondisi finansial kita saat ini seperti apa? Catatannya seperti apa? Kemudian, yang kedua, kita harus mengenali risk profile kita. Karena bisa jadi yang single, yang mungkin tadi Pak Esther sampaikan, single belum tentu nggak punya tanggungan. Bisa jadi single, menanggung orang tuanya, dan begitu menikah harus menanggung mertuanya. Nah, bisa jadi kondisi tanggungan itu akan muncul sebelum kita punya anak juga. Nah, habis itu kita kenal risk profile tipe stream income kita seperti apa? Bulanankah? Atau mungkin kita freelancer yang dapatnya per project. Kemudian, risk profile ini mengenali usia juga. Pada nipu tadi, mungkin beda-beda usia yang menyaksikan rekaman ini. Jadi, harus kenali usia ini berapa lama untuk mencapai goal-goal. Nah, setelah current financial assessment, setelah risk profile, kita kenali goal. Goal ini bicara tentang hal-hal yang harus kita persiapkan secara finansial. Yang pertama, yang kita harus siapin ada fondasi-fondasi keuangan, yaitu namanya compulsory goal. Goal yang harus kita siapin secara wajib adalah apa tadi? Kalau kita wrap up semua pembicaraan hari ini, ada emergency fund. Kita harus punya. Dihitung ulang. Cukup atau tidak untuk kita dan para tanggungan kita. Yang kedua, asuransi. Asuransi kesehatannya meng-cover enggak? Meng-cover kita enggak? Kalau sampai ada kenapa-napa dengan penyakit-penyakit yang mungkin datang. Seperti COVID ini, atau mungkin kita enggak tahu penyakit yang lain. Yang ketiga, adalah kita harus mempersiapkan dana pensiun dan dana pendidikan yang keempat. Kenapa dana pensiun dan pendidikan ini keempat? Dan ini harus disiapin setelah fundasi pertama dan kedua jadi. Karena posisi dua ini kita menggunakan instrumen investasi. Nah, investasi apa? Ya, tergantung. Tergantung berapa lama ini disapai. Kalau misalkan rencana untuk S2 2-3 tahun lagi, jangan ditaruh di saham. Karena terlalu volatile dalam jangka pendek itu. Kalau mau nyiapin dana sekolah masuk SD anak, masuk SMP anak yang mau dieksekusi, mau dibayarkan dalam 2-3 tahun lagi, jangan ditaruh di instrumen saham. Atau jangan beli properti. Karena instrumen itu sangat susah dilikuidasi. Kita taruh di mana? Deposito boleh, yang dijamin sama LPS. Kita beli obligasi negara, boleh. Instrumen-instrumen yang secure untuk mengamankan gol-gol jangka pendek. Nah, kalau golnya jangka panjang, seperti dana pensiun. Kalau tadi, kalau Bapak-Ibu usianya 55 tahun, 50 tahun, pensiun kan dalam waktu beberapa tahun lagi. Jangan taruh di saham di kondisi usia itu. Coba mulai dipindahkan beberapa instrumennya sedikit demi sedikit, ditaruh di instrumen yang lebih secure. Karena bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan sahamnya bisa volatile. Nah, jadi instrumen sangat tergantung sama gol apa yang dicapai. Nah, kedua, kalau golnya panjang, seperti usia saya, Pester, Kaberta, mau menghadapi masa pensiun, yang itu rata-rata 55, 60, yaudah, kita taruh instrumen yang lebih agresif dan sifatnya long term. Jangan taruh di deposito dana pensiunnya. Nanti nggak growth. Pertumbuhannya mungkin hanya meng-cover inflasi saja. Karena secara rasional juga terjadi inflasi sekitar 3 persenan. Belum tahu kalau kondisi-kondisi kayak gini, mungkin tim pengendali inflasi daerah bisa merilis angka-angka baru berapa persen inflasi yang terjadi kondisi krisis kayak gini. Nah, jadi untuk segala macam usia, please perhatikan tiga hal ini. Basic triangle tadi. Current Financial Statement, risk profile, sama seberapa jauh goal-goal ini harus dicapai. Nah, habis itu baru kita taruh instrumennya. Dana darurat, instrumennya di Current Financial Statement di bagian aset lancar. asuransi kita alihkan ke pihak ketiga. Kita bisa beli dari asuransi kesehatan di swasta maupun kita ambil BPJS kesehatan. Asuransi jiwa, kalau kita sudah punya tanggungan, misal saya, Pester, sudah punya anak, berarti pencari income harus di-cover sama asuransi jiwa. Coba dihitung lagi nanti. Nah, setelah itu baru kita cek kembal serigul yang lain seperti dana pensiun, dana pendidikan, dan mungkin beberapa goal yang akan kita hitung sebagai additional goal. Seperti dana liburan, dana jalan-jalan, dana buka bisnis kalau kita pengen rencana pensiun dan buka bisnis dalam 10-20 tahun lagi. Nah, itu additional-edisional goal. Dana beli kendaraan mungkin. Nah, jadi seperti itu, Pester, yang bisa dilakukan para teman-teman yang mungkin di-range usia apapun, dari mulai mau terjun ke masyarakat, sudah bermasyarakat single, maupun mau menikah, kemudian kondisinya punya anak atau menjelang pensiun, tiga hal ini akan sangat membantu kita mengenali seperti apa keputusan finansial yang harus kita ambil. Yaitu pahami dulu karena financial setmen, sekarang saya secara finansial saya ada di mana? Yang kedua, risk profile seperti apa? Yang ketiga, goal-goal tadi. Nah, mungkin saya mau bahas dikit tentang current financial statement. Jadi, current financial statement itu nanti mungkin bisa tampilkan gambarnya, itu sebenarnya isinya cuma dua macam, yaitu tentang network sama cash flow. Jadi, current financial statement itu isinya tentang total aset kita dikurangi sama utang yang akan muncul angka kekayaan bersih kita berapa. Pilih ditulis semua, nanti Bapak-Ibu bisa lihat di layar seperti apa contohnya. yang kedua, tentang cash flow. Cash flow tadi seperti kita bahas sudah panjang, yaitu ada pendapatan dikurangi pengeluaran. Apakah bulanan kita minus atau enggak? Kalau ternyata pengeluaran lebih besar daripada pendapatan sebelum krisis, dari dulu dulu berarti kita mesti lakuin cash flow therapy untuk memperketat pengeluaran kita memangkat hal-hal yang enggak perlu. Nah, itu tentang current financial statement tadi. Jadi, ingat tiga hal cash flow current financial statement, yang kedua risk profile, yang ketiga goal. Tiga ini harus diperhatikan untuk menjawab pertanyaan Pester tadi. Demikian. Wow, luar biasa. Thank you very much, Andre. Dan juga thank you, Berta sudah membantu saya untuk memoderasi topik yang luar biasa menarik ini, yaitu tentang bagaimana kita mengelola keuangan di tengah-tengah masa krisis ini. I guess, karena waktu kita harus selesaikan topik pembicaraan kita pada hari ini. Sebelum kita selesaikan, mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk topik yang luar biasa di mana kami bisa belajar bagaimana cara mengelola berkat yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami baik di dalam keadaan yang normal maupun di dalam keadaan yang tidak normal seperti sekarang yang sedang kami jalani ini. Yaitu keadaan krisis di mana sedang kami alami sebuah wabah virus corona yaitu COVID-19. Kami berdoa supaya Tuhan senantiasa mencurahkan hikmatmu kepada kami untuk kami dapat mengelola dan mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan. mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan sebaik mungkin supaya kami bisa tetap menjalankan kehidupan kami sehari-hari tetap mengatur keuangan kami dengan bijaksana tetap berpikir untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang kami punya pada saat yang bersamaan karena kami tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami Tuhan memegang kami dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Oleh karena itu pada saat yang bersamaan kami berdoa menyatukan hati kami iman kami bagi teman-teman kami bagi para date members bagi setiap orang yang mungkin sedang mendengarkan atau menyaksikan program ini atau topik ini Tuhan mungkin sedang mengalami kesusahan mungkin sedang mengalami kondisi yang sangat tidak enak yang sangat tidak ideal terjadi di dalam kehidupan mereka saat ini kami berdoa supaya Tuhan membuka jalan di saat tidak ada jalan supaya mereka menemukan pengharapan di tengah-tengah situasi yang kelihatannya hopeless tapi kami tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kami kami tahu bahwa Tuhan justru memberikan damai sejahtera bahkan di tengah-tengah badai yang mungkin sedang kami alami itu sebabnya kami berdoa supaya damai sejahtera Tuhan turun atas setiap orang yang memerlukannya hikmat dari Tuhan turun atas setiap orang yang memerlukannya temukan mereka dengan orang-orang yang tepat supaya mereka bisa saling membantu saling menolong saling membangun satu sama lain supaya di atas segala-galanya nama Tuhan dipermuliakan terima kasih Tuhan buat firmanmu terima kasih buat topik pelajaran yang kami bisa sama-sama diskusikan pada hari ini kami berdoa agar semuanya ini dapat menjadi berkat dapat menjadi satu pertolongan atau bantuan bagi setiap orang yang mendengarkan atau menyaksikan program ini terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin thank you sekali lagi kepada Andre dan thank you thank you Andre thank you Pastor Joe thank you Berta and I guess we'll see you everyone di dalam kesempatan yang berikutnya God bless you stay safe stay home and stay blessed thank you